Cara bikin gambar bisa berbicara Nah teman-teman, kalau misalkan kalian pengen bikin konten youtube tapi misalnya nih ya terkendala karena gak punya kamera yang bisa kalian pakai buat rekam wajah kalian ataupun misalnya nih ya mungkin kamera dari hp kalian itu hasilnya kurang bagus Nah solusinya, teman-teman nanti bisa ubah foto ataupun gambar kalian menjadi sebuah facecam yang bisa berbicara Nah jadi hasil videonya nanti itu bisa kita masukin ke dalam konten youtube kita Nah jadi dengan cara seperti ini paling tidak konten kita itu bisa sedikit lebih aman dibandingkan kita bikin konten yang polosan itu paling sering sih kena teguran konten berulang Tips dari saya jangan lupa gunakan gambar yang berbeda-beda di tiap video biar konten kalian bakalan tetap kelihatan lebih original Untuk bikin gambar bisa berbicara itu sebenarnya caranya ada banyak gitu ya Nah untuk video kali ini saya akan tunjukin menggunakan fitness Nah fitness ini butuhnya adalah website jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen ngunjungin linknya kalian bisa cek aja deskripsi video ini Oke saya akan tunjukin gimana cara bikin gambar berbicara pakai Fitnos ini gitu ya Nah pertama-tama di homepage atau di halaman awalnya disini kita bisa lihat banyak sekali template video yang bisa kita pakai nih Ya ada bentuk landscape ataupun portrait ini kalau misalkan pengen bikin konten short misalkan kita bisa pakai yang ini Terus disini untuk avatar-nya dia juga sebenarnya sudah menyediakan nih teman-teman ada banyak banget avatar yang bisa kita pakai contohnya yang kayak gini misalkan Nah jadi untuk avatar ini sebenarnya lebih bagus ya karena disini kita bisa lihat dia ada interaksinya ya jadi gerakan tangannya itu juga ada teman-teman jadi nggak hanya sekedar gerakan wajah aja terus untuk avatar ini dia juga banyak banget nih pilihannya ada 300 lebih avatar yang bisa kita pilih nah disini teman-teman tinggal pilih aja nih kalau misalkan kalian pengen pakai avatar gitu selain avatar tadi disini dia juga punya talking photo nah kalau talking photo ini lebih ke gambar sih teman-teman jadi gambar yang bisa berbicara contohnya kayak gini Nah jadi disini kalau misalkan teman-teman mungkin punya gambarnya gitu ya atau mungkin kalian pengen ubah gambar atau foto kalian bisa berbicara bisa pakai yang talking photo ini nah caranya nanti kita bisa klik aja tanda plus disini terus tinggal kita upload aja foto kita yang pengen kita jadikan video gitu teman-teman nah kalau sudah nih kita bisa langsung klik generate nah maka nanti kita akan masuk ke halaman seperti ini jadi di halaman ini nanti kita tinggal atur aja videonya nah untuk facecam-nya ini tadi bisa kita atur nih kalau misalkan teman-teman nggak pengen bentuknya bulat tinggal kita pilih aja yang full photo ya biar seluruh gambar kita itu bisa tampil disini kita juga bisa isi naskahnya pakai fitur text to speech ya atau ubah tulisan menjadi suara ini juga bisa banget tapi kalau misalkan teman-teman punya suara kalian sendiri gitu ya atau rekaman suara kalian ini juga bisa kita upload nah kita masuk disini dan kita upload aja suaranya disini kita bisa preview nah caranya klik aja disini tapi biasanya setelah di preview dia memang gambarnya tidak berbicara ya teman-teman karena kalau misalkan kalian pengen lihat yang dia berbicara kita tinggal klik generate aja nah untuk yang hasil sudah jadi teman-teman bisa lihat aja di video berikut 3 hewan paling lucu di dunia nomor 2 lucu banget nah jadi habis ini videonya bisa kita download aja dan setelah di download nanti tinggal masukin aja pada saat kita editing untuk konten YouTube ataupun konten source kita gitu oke ada satu fitur yang menarik lagi ini teman di fitness jadi sebenarnya fitness ini selain bisa dipakai buat bikin foto berbicara dia ini juga punya fitur editor video gitu ya jadi kita nanti bisa langsung edit video kita di fitnessnya ini nah caranya kita bisa klik aja create video yang di bagian sini habis itu di bagian sini kita bisa pilih rasio untuk videonya apakah libur ke samping, ke atas, atau bentuk persegi contoh kita pilih yang portrait aja ya karena disini anggap aja misalkan kita pengen bikin konten source gitu nah sekarang cara edit videonya ini gampang nah ini pertama kita pilih aja yang blank gitu ya karena kita pengen bikin dari awal kita tinggal masukin aja wajah kita ya atau gambar kita yang sebelumnya caranya kita klik aja avatar terus pilih telking foto dan kita pilih aja avatar kita nah kita pilih yang full misalkan dan misalnya nih untuk facecamnya kita taruh di bagian bawah sini nah sekarang untuk naskahnya tadi ya ini kita bisa gunakan text to speech atau kita juga bisa upload file suara kita teman-teman selanjutnya kita akan coba tambahkan videonya gitu ya untuk stock videonya nanti kita bisa masukin dari pixel stock video bawah fitnos atau kalau misalkan teman-teman punya video kalian nanti tinggal di upload aja lewat sini tapi untuk video kali ini kita akan ambil dari pixel aja ya misalnya saya pengen tampilin video hewan gitu ya nah ini tinggal dicari aja misalkan kita pengen pakai yang ini dan tinggal kita atur aja videonya nah terus untuk posisi layarnya kita bisa atur pilih aja layer dan kita pindahkan ke belakang oke habis video nah disini kita juga bisa tambahkan tulisan teman-teman caranya klik aja text pilih title dan tinggal kita masukin aja textnya nah ini tinggal kita atur aja untuk tulisannya mau seperti apa untuk tulisan juga kita bisa copy klik kanan copy dan tinggal dipaste aja oh iya untuk tulisan tadi ini kita juga bisa kasih animasi ya teman-teman caranya kita bisa klik dan pilih animation nah disini tinggal kita pilih aja animasinya mau yang seperti apa gitu nah selanjutnya kalau misalkan pengen nambahkan scene yang lain kita tinggal klik aja tanda plus yang di bagian sini terus misalnya kita pilih yang blank aja ya biar polosan seperti ini habis itu untuk yang facecam kita tadi ini tinggal kita copy dan kita pastikan di bagian sini dan jangan lupa juga tambahkan footage video yang sesuai dengan scene dari video ini oke sebagai contoh aja disini untuk videonya sudah saya bikin kurang lebih ada sekitar 7 scene di video saya ini gitu ya 3 hewan paling lucu di dunia nomor 2 lucu banget hewan pertama ada panda merah nah hewan ini terlihat seperti perpaduan antara sekor panda dan juga rubah merah hewan ini memiliki ikur tebal, bulu lebat, dan juga warna merah yang mencolok membuat hewan ini terlihat sangat imut so singin dulu untuk video kali ini dan ya kalau misalkan temen-temen mungkin punya request lain seputar AI, seputar Youtube, dan lainnya boleh banget bisa terus di kolom komen terbawah so thank you banget buat menonton dan nonton kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya 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 Terima kasih.